Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Kali kita Mereka berbicara sedikit Berkaitan dengan Kesamuh Toleransi Atau ta'arafu Misalnya baguh Yang disebegahan tersebut Yaitu saling kenal Saling menghargai Demikian Saling membantu Tidak ada Saling melecehkan Tidak saling menghina Merendahkan Apalagi menghujat Dan lebih parah lagi tentu Ma'u fitnah na'ububillah min talik Oleh karena kita sebagai Manusia beragama Bangsa Indonesia Yang beragama Maka masalah tasamuh ini Toleransi ini ta'arafu ini Menjadi kewajiban utama Sebagai pemeluk agama Juga sebagai warga negara Apa sebab demikian Yang pertama memang Demikianlah Sebagai Azali manusia Sehingga mereka itu Bisa hidup Survive Dari mungkin Satu orang Atau sekelompok orang Kecil sekarang menjadi Tujuh miliar Karena mereka itu Menghargai makna Ta'arafu Tasamuh Oleh karena itulah Dalam beragama pun Dalam bernegara pun Tidak boleh ada islah Saling paksa Karena paksa itu bukan Ta'arafu Bukan toleransi La'ikruhafiddin Misalnya Ayat mengatakan Beragama pun tidak boleh Memaksa Karena apa? Itu tidak lagi Ada ta'arafu Tidak ada lagi tasamuh Apalagi kan Berkaitan dengan agama Ayat mengatakan La'kum dinukum waliyah din Memang begitulah Sejak awal Tidak pernah rasanya Dunia ini Didiami Oleh hanya Satu kelompok masyarakat Satu jenis kepercayaan Satu Nama agama Tidak Apapun Yang satu agama pun Kemudian Berpecah-pecah lagi Apapun Alirannya Mazhabnya Tariqahnya Denominationnya Dan sebagainya Oleh karena itulah Untuk kelangsungan Hidup kita Berkembangnya Peradaban Berkembangnya Ilmu pengetahuan Diperlukan Adanya Saling toleransi Saling menghormati Di antara kita Yang berbeda Beda ini Berbeda Dalam berbagai aspek Oleh karena itulah Ya Hakikat Atau Tabiat manusia Yang ingin Berbeda Yang berbeda Sejak awal itu Dapat disalurkan Diciptakarlah Lembaga-lembaga Untuk kita ekspresi Kita tunjukkan Keperbedaan kita Ya Kalau dalam Perguruan tinggi Ada naib Fakultas Jurusan Itu beda-beda Kemudian Dalam forum Ada seminar Ada diskusi Ada konferensi Tunjukkan perbedaan Anda disitu Tapi berbeda Tetap Di dalam Disitulah kemudian Kembang Berkembang Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Pada awal itu Tidak semua orang itu Setuju Cobalah Ketika awal mengatakan Pusat Kehidupan ini Bumi Atau pusat kehidupan ini Matahari Atau pusat Cakrawala Atau universe Universal ini Bumi Atau matahari Kemudian baru ketahuan Rupanya matahari Dan matahari apakah cuma satu Apa banyak Tentu saja berbeda Disitulah kita Saling menghargai Sambil tentu saja kita mencari Mana yang lebih benar Mana yang lebih benar Tentu ada teorinya Ada teori Saudara sekalian Kita selama ini Telah dihancurkan oleh Perbedaan-perbedaan Kita Yang kita tidak toleransi Bayangkan Kerajaan-kerajaan Kedolotan-keluotan besar Di dunia Hancur Rumawi Hancur Parsi Hancur Bahkan pernah Dolah Muawiyah Dolah Umawiyah Hancur Ambasi Hancur Osmaniyah Hancur Darussalam Aceh Dasalam Itu semua Disebabkan oleh Tidak ada toleransi Di antara mereka Sampai kepada Kenapa kita Indonesia dapat Dijajah ratusan tahun Karena tidak toleransinya Tidak tersamuh Di antara kita Oleh karena itulah Di dalam Menghayati Kehidupan Tersamuh Toleransi Taruh di antara kita ini Mari Kita menghargai Keperbedaan kita Dimanapun kita Apakah berbeda Suku Berbeda bangsa Berbeda agama Apalagi Berbeda partai Dan sebagainya Dengan demikian Maka kita akan Berkembang lebih baik Lebih nyaman Lebih ni'mat Lebih bahagia Hidup kita yang Sementara Di alam Fana ini InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax